jadi ayat 11 dan 12 nya ya siapa yang berkata disitu nggak usah banyak cerita langsung aja bilang siapa yang berkata disitu saya mau jelaskan dan ketika mereka mendengarkan hal itu untuk menambahkan dia menceritakan sebuah perumpamaan sebab dia sudah tersetak ke Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah pada waktu itu juga akan segera dinyatakan karena itu dia berkata ada seorang bangsawan pergi ke sebuah negeri yang jauh untuk menerima kerajaan bagi dirinya dan kembali lagi disitu kamu baca ya itu bukan Yeshua pertama makanya disini dikatakan di ayat 27 tidak mengikirkan aku akunya dalam hur kecil ya itu membicarakan perumpamaan tentang seorang raja seorang bangsawan yang menjadi raja jadi kamu jangan mempelintir Alkitab hati-hati bukan melintir dari mana anda bisa mengatakan bahwa itu bukan firman bukan perkataan Yesus sementara itu tinta merah kamu baca dari awal sampai akhir itu kan tradisi gereja kan begitu kamu baca dari awal sampai akhir kamu jangan mempelintir Alkitab nah nanti kamu ditabok malaikat selesai hidup kamu Jum'ah jangan kasih tau kamu bukan mempelintir itu memang perintah itu perintah memang kamu tanya Jum'ah ini kita nanya aja yang pakai bahasa asli itu di dalam kitab kamu memang sudah ada nyata-nyata gitu gitu Banci Jum'ah gua mau nanya bahasa asli coba di Quran kasih gua tulisan Hawa dong bahasa asli bahasa Arab apa tulisan Hawa di Quran ya sama ketika saya juga minta samamu bahasa asli bisa nggak ukurannya bahasa Arab mana kata-kata rasul dalam bahasa mu bahasa asli kita mau ada nggak kesuruh pakai bahasa Arab Coba-coba-coba kata rasul dalam bahasa asli kita mau ada nggak kalau tahu awang kalau tahu awang Coba kasih mana apa 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 sabar dulu ini memang aku ngomong timu ayat 1927 ngotipu ngotipu kita memang kok tipe ngotipu kamu Jum'ah kamu ayah Jum'ah hati-hati sabar dulu sabar dulu sabar dulu Jum'ah ini hanya Yesus aja ketakutan didatangi malaikat diberi kekuatan nggak perlu kami pun nggak akan kamu nggak tahu kamu jawabkan dulu kamu nggak Bapak-bapak Bapak Ibu tunggu saya mau tanya Jum'ah sama kamu ini pertanyaan simple tapi anggotamu berguguran menjawab anggotamu berguguran menjawab oke kamu sudah bahas saya tanya lagi Jum'ah saya nggak kenal Hawa saya saya tanya dulu ya saya tanya sabar dulu bang sabar dulu sebutkan sahadat dulu sahadat oke teman-teman sahadat sahadat hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus oke aku sudah bersahadat barusan sudah aku sudah bersahadat barusan aku sudah bersahadat hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan bukan pengutus itu sudah sudah saya sudah bersahadat saya sudah bersahadat saya sudah bersahadat apa lagi itu imanku hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus itu sahadatku kurang apa lagi saya sudah bersahadat itu bahayanya kamu itu sudah saya bersahadat nangis kamu tidak bisa menjawab itu sudah saya bersahadat itu sudah saya bersahadat barusan saya sudah bersahadat oke hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar Jumat Jumat iya harus hati-hati disini ya kenapa Torosoki itu kerjanya main blokir akun saya semalam sudah diblokir 2 saya takut Pak Torosoki ini sudah ancam-ancam mau blokir lagi saya karena kalian itu penakut Islam ada yang di blokir aduh lu cenging enggak bener dulu ngebom enggak bener ngebom enggak bener ngebom iya Torosoki atau moderatornya sama enggak bener ngebom enggak bener ngebom tadi bahas Torosoki sudah apui iya mau bakal blokirnya enggak bener ngebom berarti yang yang muncul lo enggak bener ngebom tapi enggak bener ngebom bisa dosa sabar 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 biar dia jawab dulu silakan kau bersahadat saya mau lihat ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Yesus Rasulullah sudah hahaha sakit ya sakit ya sakit ya hati-hati yang penting jangan keringatnya seperti bintik-bintik darah ya karena malaikat itu hebat malaikat itu hebat membuat Tuhan yang Kristen keringatnya seperti titik-titik ya Allah ya Karim ada Tuhan ketakutan kepada malaikat keringatnya seperti titik-titik karena kamu menginginkan bangke dalam hati panatik untuk kebapak Asa Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bisa lahirnya kapan Jumat tinggal menunggu saja Jumat bisa lahirnya kapan Jumat Yesus lahirnya kapan Yesus Yesus kapan lahirnya 5 Desember mana ayatnya mana dalilnya Yesus lahir tanggal 25 Desember mana 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 eh 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 umat kulit mana ayatnya Yesus lahir tanggal 25 Desember mana bisa lahirnya kapan sakit 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 dong kamu nanya kamu bertanya-tanya tanggal berapa Yesus lahir sakit hahaha ini ini Tuhan mau Tuhan mau diperingati ulang tahunnya yang keberapa Islam yang di Sunnah Tuhan keulang tahun Tuhan keulang tahun saudara-saudara Ovin kekasih kali lah ibu Nona ini sebentar lagi Tuhan anda mau ulang tahun ulang tahun yang keberapa Tuhan anda bu Nona Tuhan Tuhan ulang tahun please 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 Jumat lo gue gak boleh saya kan ditanyai tanggal lahir Nabi Isa saya tanya Tuhanmu lahir tahun berapa Tuhan kok lahir Tuhan kok lahir Jumat jangan lari dan topik jangan panci Tuhan kok lahir siapa lagi yang maju silahkan pakai ilmu tapi ya jangan bertanya yang blunder kamu jangan-jangan membohongin orang yang berkata apa yang saya bohongi yang berkata contoh apa yang saya bohongi contoh-contoh sebutkan kebohongan saya apa 19-27 ke banget mengatakan Yesus yang mengatakan itu bukan Yesus yang mengatakan Tuhan itu tinta merah itu dari tamu itu segitu dari tamu itu perumpamaan apa coba anda lihat di dalam Lukas 14-23 lalu kata Tuhan itu kepada hambanya bergilah semua kejalan lintasan dan paksalah orang yang ada disitu masukkan rumahku harus penuh beritakan Injil kepada seluruh dunia seluruh makhluk yang percaya baptis yang tidak percaya yang tidak percaya yang tidak percaya diapakan cuma yang tidak percaya diapai cuma yang tidak percaya diapai ini kurang aja Allah bisa membuat mucija Allah doa akibar menghidupkan masyarakat masyarakat orang-orang kamu ha Allahuakbar masyarakat masyarakat enggak dong bedanya enggak dong manusia Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam itu menghidupkan jiwa-jiwa manusia Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam itu menghidupkan rohani manusia sehingga umat manusia mengetahui mana yang hak dan mana yang batil mana Tuhan mana hantu oke oke Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam itu mensucikan jiwa-jiwa manusia Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam itu menghidupkan jiwa manusia sementara di agamamu mematikan akal manusia mematikan hati manusia sehingga kalian tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia ya papa apakah nggak apa eh jangan nipu dong astagfirullah lalazi Allah Allah karena Muhammad ayatnya daripada Tuhanmu mecahin perawan wanita Tuhanmu mecahin perawan wanita gimana itu Tuhanmu mecahin perawan wanita apa 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 coba keuntungannya dia harus mecahkan perawan terlalu kamu Jum'ah bunona bunona tukang tipu ngomong panjang lebar enggak ada ayatnya tukang tipu Masa dia bilang ada pecah-pecah perawan jelas-jelas yang tadi ya bro abrogosis jelas-jelas yang tadi lukas 19 ayat 27 itu mengejutkan perempuan yang bicara itu seorang bangsawan bukan Yesua yang berbicara dan membunuh itu kurang ajar dia Dengar dulu teman-teman saya mau ngomong dulu Bang Jum'ah saya naikkan lagi di atas tetapi kalau kamu menghina seperti yang kamu katakan itu tadi ya bahwa Tuhan yang perawan Maria saya blokir kamu jujur karena tidak disertai dengan diskusi tapi kalau Pak Jum'ah betul-betul Ustaz seperti Ustaz Wifi Pak Yusuf maka saya akan naikkan lagi karena ada banyak teman-teman saya pendeta Ustaz Jum'ah dan tidak seperti Bapak Jum'ah tentang diskusi tapi kalau Pak Jum'ah diskusi santun saya akan naikkan lagi tapi kalau nanti saya naikkan ya tidak mempunyai data di mana Tuhan mempecahkan perawan Maria kalau kamu ngomong itu saya blokir kamu lebih baik kita tidak berteman jujur ya mungkin kamu sudah mendengar sahabatku di rumahnya saya saya tidak blokir kamu saya turunkan tadi kasih peringatan oke halo bang 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 eh cuma tukang kipunya di koin menurut saya ngomong apa-apa kalau kamu ngomong apa-apa eh memang ini Patrosoki tolong satu menit Patrosoki Patrosoki Anda ini penganut ajaran kasih saya dikeroyok disini Anda berikan hak saya untuk berbicara kasihan jadi penonton yang kamu mendukung kamu jangan cengeng lah jangan boleh cengeng lah jangan boleh cengeng lah jangan menurutkan jiwa ngerti nah tukang tipu jangan mau jangan menurutkan jiwa kamu tukar yang baik jangan cengeng kayak kemur cewek kamu tukar yang cengeng lah jangan menurutkan cewek seperti itu teman tes tes teman-teman dengarkan saya dulu ajaran kasih kita adalah ajaran kasih Bang Jumat kalau Bang Jumat tidak memberikan dalit tadi bahwa Tuhan memencahkan perawan Maria nah nanti saya blokir tapi jangan sebut itu lagi ya Pak Ustaz karena saya sering debat juga Tuhed dengan Ustaz Yusuf ya dan ada banyak pendeta orang istri yang laki mereka tidak berkata yang tidak berkata nah oleh sebab itu Bang Jumat supaya saya tidak memblokir kamu jangan menyebutkan yang tidak punya data terus kalau kamu mau hujat lagi lebih baik kita tidak berteman karena kamu sudah saya anggap adalah sahabat saya ya yang lama dan kita dulu pernah adem-adem saya tidak mau Bang Jumat atau permasalahan diantara kita saya mau berteman dengan Bang Jumat seperti dengan Ustaz Yusuf dan yang lain silakan teman-teman berbicara diskusi santun ya jangan menghujat ya kalau ada yang menghujat nanti teman-teman ya saya turun santugan dan saya juga jamin mengukir kita adalah ajaran kasih oke silakan terima kasih saya berbicara ya dari Aisha Raih 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 bahwasannya Nabi Sallallahu Sallam menikahinya saat dia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun dan Aisha hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun saya tidak menghujat saya membawa data tapi cuma mana data kamu kamu bilang tadi Tuhan yang membecah perawannya Maria coba bawakan ayatnya oke baik baik oke tolong teman-teman diam semua ya oke jadi data saya itu data yang sangat akurat luka 1 nomor 27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf Maria di situ posisinya perawan oke kemudian di dalam lukas 2 nomor 11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud jadi Maria yang perawan melahirkan sosok Tuhan Kristen pertanyaan saya pada saat Yesus lahir apakah perawan Maria itu pecah rusak atau tidak oke perusahaan perawan Maria saya jawab oke diam ganti silahkan silahkan nah ini anda tidak belajar namanya manusia setelah 9 bulan dia mengandung dia pasti akan melahirkan Jumah ngerti dia pasti akan melahirkan dia hamil terus mati salah enggak saya katakan bahwa Tuhan mu mana ayat saya katakan bahwa Tuhan mu memecahkan perawan Maria kalau Tuhan memecahkan kalau Tuhan yang memecahkan perawan Maria mana ayatnya salah enggak ayatnya tunjukkan ayatnya itu kamu ini datanya makanya saya tanya ketika Yesus itu lahir Jumah pecah perawan Maria kamu asumsi sendiri Jumah ketika Yesus lahir yang adalah Tuhan mu itu pecah perawan Maria saya ambil perawan Maria juga dong kalau mengambil perawan ayatnya Tuhan yang memecahkan perawan Maria mana ayatnya Jumah kamu jangan Allah juga mengambil perawan Maria bahkan Isak diambil juga gimana dua perawan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari roh kudus jadi itu roh kudus yang bekerja bukan seperti memucap perawan perawan seperti dalam Quran mu cuma jangan sanggup pautkan dengan segala macam kamu harus fokus pada Alkitab ketika sekarang sekarang pertanyaan saya pecah gak perawan Maria ketika Yesus itu lahir jawab berarti tidak salah mengatakan Tuhan mu memecahkan perawan Maria oke kenapa kenapa dia tidak datang dalam keadaan dewasa saja yang dikandung Maria itu bodohnya kamu Jumah itu bodohnya lah yang penting saya membuktikan bahwa Tuhan mu memecahkan perawan dengan cara dia lahir kenapa ada Tuhan mesti mengambil lahir yang berhubungan suami istri tapi tetap masih perawan 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 itu yang goblok tetapi ketika roh kudus datang dia terserah derita kalian yang jelas Tuhan mu memecahkan perawan perawan Maria harusnya dia itu kalau memang Tuhan yang sesuai dengan keinginan kalian ketika di dalam kejadian 18 Jumat ya kejadian 18 kalian mengimani Tuhan datang kepada Abraham dalam sosok laki-laki kan kenapa Yesus tidak langsung datang dewasa saja kenapa harus mecahkan perawan wanita kamu harus bertanya itu karena naturnya sebagai manusia Jumat kan kalian yang memulai materi pecah perawan ini kan kalian yang memulai ini dilahirkan kalian yang pertama-tama membawa tentang pecahkan perawan makanya saya sadarkan kalian kalian hanya ingin menampar orang tapi di sentil enggak maukan lucu menjelaskan mengatakan mana saya minta mana ayat kitab yang mengatakan kalau Tuhan yang membaca yang di Indonesia mati dia makanya dia takut ke negara Islam bener gak Jumat numpang hidup aja di Borobudur bener takut lu keyaman ngajarin dong anti pedofil berani lu oke udah saya boleh bicara doang saya boleh bicara doang lu pengecut enggak dia ada wanya ayo dia ngomong Muhammad membangkitkan jiwa boleh ayatnya keterlaluan Jumat yang membawa tentang pecahkan perawan kan kalian bu nona kamu kamu yang pertama langsung saya bilang jangan kaitkan dengan Quran mu tidak ada cara kalian yang duluan membawa pecah perawan lu Jumat saya live ini disaksikan ribuan orang lu takut gak bisa jawab itu ayat itu mulai 600 orang menyaksikan kamu yang mulai kamu bilang memecahkan peran makanya kita marah karena kamu enggak justru saya menanggapi itu karena ungkapan kalian membawa bahwa rasulullah memecahkan perawat islam perawat di surga saya katakan kepada kalian seperti itu supaya kalian sadar ada hadisnya ada saya tidak saya tidak menghujar saya tidak menghina Aisyah bocil kebal sihir lho Aisyah Jumat Jelas Rasul Bikinan Aisyah bocil kebal sihir Jumat ketika pemahaman Rasul buat apaan harus hingga ke neraka di pamerin doang itu ngeliatin neraka lagi yang ibu noni bawa marcus 9 nomor 49 semua orang Kristen akan digarami dengan neraka api neraka tadi anda bawa perawan ditampar kitab anda sekarang bawa neraka lagi kukasih marcus 9 nomor 49 semua Kristen akan masuk ke dalam neraka semua orang semua orang akan dibakar akan dimasukkan ke dalam neraka hei marcus 9 nomor 49 setiap orang akan digarami dengan api paham kenapa bunona sekarang kita aku ditampar sama kita sendiri semua ada sekarang Muhammad mengakit membangkitkan jiwa matri yang semua seakan marah dengan pengajaran kalau kalian yang mempujak bisa saya membaparkan kebenaran kalian panik saya mempunyai jiwa muncul lagi mau bertanya banta aja kenapa Tuhan mau memecahkan perawan hanya untuk lahir sebagai manusia saya mau nanya Ustaz Suma teman-teman boleh saya bertanya ke Ustaz Suma teman-teman boleh saya bertanya ke Ustaz Suma saya mau bertanya begini ya menurut Ustaz Suma kan Islam itu penyempurna ya kan ya betul dari ajaran ajaran makanya kalian kelabakan Bukan dengar dulu makanya saya ingin sekali sudah ingin sekali jadi muslim ikut Muhammad Islam tidak butuh manusia yang tidak menggunakan akal sehat Bung Islam hanya membutuh ya karena Islam itu harus dilesari dengan akal jadi 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 muslim itu memang harus kalau kita kan Islam yang tidak menggunakan akal sehat jadi muslim itu harus yang tidak punya akal otaknya harus memang dibuang justru sebaliknya harus berakal dulu baru bisa masuk Islam kalau kamu berakal saya tanya kalau kamu berakal kenapa saya yang menyembah Tuhan Yesus yang begitu sempurna ala pencipta ala penebus ini buktinya kamu tidak sadar dengar dulu dengar dulu dengar dulu dengar dulu Ustaz Suma saya mau bertanya kenapa saya harus mengikuti kenapa Ustaz Suma dengar dulu kenapa panik Ustaz Suma Ustaz Suma jangan panik Ustaz Suma kenapa saya harus jadi muslim ikut Muhammad apa sih keunggulan Muhammad coba tawarkan ke saya apa keunggulan Islam dan Muhammad karena dengan menjadi pengikut Rasulullah Muhammad Anda mendudukkan posisi Yesus pada tempat yang sesungguhnya oh enggak oh enggak Muhammad anti-Kristus enggak bisa Muhammad anti-Kristus enggak bisa ini coba tunjukkan 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 satu alasan kenapa saya harus sunat kenapa saya harus sunat jadi muslim ikut Muhammad tunjukkan saya yang ikut Yesus yang bangkit dari antara orang mati mengalahkan maut kenapa saya harus ikut Muhammad yang mati sampai hari ini masih mati kamu harus jawab mati ajaran nyelangkan kenapa ajaran Yesus mana ajaran Yesus mana ajaran Yesus sudah enggak ada ajaran Yesus sudah dimasih oleh pendiri agama sendiri mana bisa jawab saya enggak ada lagi ajaran Yesus saya yang sudah mengikut Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan kematian yang dia membuktikan sendiri dia mengalahkan kematian kenapa saya harus ikut Muhammad yang mati nak bangkit bangkit sampai sekarang dia jadi tanah nabimu coba karena yang diikuti ini ajarannya bu kenapa saya harus ikut Yesus harus pakai sempak saja saya yang sudah menyembah orang hidup saya harus pindah menyembah orang mati kamu kamu siapa siapa yang orang mati Muhammad itu selain kristen antara Islam dan kristen hanya kristen yang menyembah manusia yang terakhir kalau kalian menyebabkan Muhammad menjadi mayat berarti yang 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 menyembah mayat bisa masuk ke tempat perjanjian nabimu itu kalian jadikan alam umat islam itu tidak pernah menyembah manusia bernama Rasul Muhammad menyebabkan menyebabkan kalian jadikan Tuhan kalian bisa jadi muslim hanya menyebut dua kalimat sihadat kalian bisa jadi muslim hanya menyebut satu kalimat sihadat Muhammad itu kalian setarakan Muhammad manusia berdosa kalian setarakan dengan alas sesembahan kalian sekarang kamu jawab kenapa saya harus saya yang sudah ikut Tuhan Yesus Kristus satu-satunya manusia suci yang ada di bumi bangkit dari antara orang mati kenapa saya harus jadi Yesus ikut Muhammad yang mati nak bangkit bangkit kenapa kamu sebutkan alasan kenapa saya ikut orang orang itu bukan ajaran Yesus dengarkan kamu sebutkan alasannya kenapa harus jawab kamu harus jawab kenapa saya yang sudah ikut saya yang sudah menyembah orang yang mengalahkan kematian kenapa saya harus ikut Muhammad yang mati nak bangkit bangkit apa kelebihannya Muhammad Muhammad manusia berdosa yang saya ikuti manusia tidak berdosa yang mengalahkan kematian kenapa saya harus jadi muslim ikut Muhammad orang berdosa yang bangkit bangkit sekarang dia jadi tanah dia menyatu dengan tanah kamu sebutkan alasannya kamu harus jawab kamu harus jawab ustad saya jawab sebutkan satu alasan saja sebutkan silahkan silahkan oke dengarkan baik-baik supaya otakmu sadar dan sehat saya tidak perlu itu saya butuh jawaban bro saya tidak perlu mantra disini cuma saya tidak perlu mantra cuma ustad ustad yang terhormat saya butuh mantra kamu jawab kamu bertanya saya jawab ini jawab dengan jawaban mantra jawab dengan mantra maka siap jawab dengan mantra saya tidak butuh mantra jangan jawab dengan mantra ini penistaan penistaan itu mantra memang mantra yang kalian baca-baca itu bukan mantra namanya mantra itu kan dibaca-baca mantra itu dibaca-baca bro kamu bertanya jadi jadi kamu sebut satu alasan saya membacakan alasannya jangan jangan bacakan mantra sebut alasannya bro sehatnya kenapa saya saya menyembah kenapa saya sudah menjadi penasaran saya baca ayat suci al-quran saya iblis kau kenapa saya sudah mengikut sosok yang tidak berdosa yang mengalahkan kematian kenapa saya harus jadi muslim ikut muhammad orang berdosa yang mati sekarang bersyatu dengan tanah jadi tanah bro saya saya mau menjawab rantai karat jangan sampai otak berkarat silahkan kamu jawab jangan dengan mantra saya tidak butuh mantra disini jawab pertanyaan saya sebutkan satu alasan saya tidak butuh mantra bro sebutkan satu alasan kenapa saya yang sudah mengikuti sosok yang mengalahkan kematian yang sekarang ada di surga kenapa saya harus jadi muslim ikut muhammad orang berdosa yang mati sekarang jadi tanah kita injak tanah nya sebut kamu sebutkan kenapa saya harus sebut apa keunggulannya dia oke baik ya dengarkan ya kau bertanya tentang islam kan jawab jangan dengan mantra otakmu jangan dengan mantra semua jawab sudah waktu kamu sudah banyak saya tunggu untuk menjawab tidak ada jawaban dari kamu yang kamu jawab yang kamu sebut cuma mantra saya mengalahkan maut bro percuma kamu mati jadi tanah bro sekarang kamu sebutkan alasan kenapa saya mengikuti sosok yang sekarang ada di surga yang menyediakan surga bagi kita kenapa kita harus jadi muslim ikut muhammad orang berdosa yang masih koin saya itu saudara saya muslim kamu jangan jawaban kamu bro saya tidak butuh mantra saya butuh jawaban bro umat islam itu pun saya butuh jawaban tidak butuh mantra jawab saja saya butuh jawaban bukan mantra sudah kau diam karat diam saya jawab sebutkan alasan alasannya apa saya harus berdasarkan dalil kitab suci dalil jangan mantra bro saya tidak butuh mantra mantra itu sudah lewat sebagai seorang muslim saya orang memalukan di tempat saya jadi kamu sebutkan alasannya bro kenapa saya yang sudah mengikuti Yesus kristus sosok yang mengalahkan kematian sekarang ada di surga menyediakan surga bagi kita kenapa saya harus jadi muslim Muhammad yang mati sekarang jadi tanah Yesus sekarang kamu sebut sejarah Yesus di hidup mengalahkan kematian jangan muslimu katakan Yesus bangkit membesuk di sekarang jadi tanah jadi sekarang kamu sebutkan Yesus dibangkitkan seandainya Yesus tidak dibangkitkan ya mati terus dia mau dibangkitkan dia ada di surga orang yang saya ada di surga apa jadinya kalau Yesus tidak dibangkitkan dia jadi mayat selamanya kan gitu apa yang bisa kamu tawarkan kepada saya bro apa yang bisa kamu tawarkan silahkan kamu tawarkan apa kelebihan Muhammad dibandingkan sosok yang saya ikuti Yesus yang maulakan kematian orang tidak berdosa sekarang duduk di surga kamu sebutkan bro kenapa harus mengikuti Rasulullah Muhammad Sallamu alaih Sallam jangan mempermalukan dirimu Sallam Sallam men suci kan umat menunjukkan tawaran kamu terhebat dari kepercayaan kamu kepada kamu disini gimana kita mau jadi muslim gimana kita mau jadi muslim kalau kamu itu tawaran baik dari selama ini silahkan kamu sebut bro silahkan jawab pertanyaan saya bro satu alasan saja bro silahkan sebutkan bro saya sudah rindu sekali masuk jadi muslim ikut Muhammad bro sebutkan saya satu alasan saja sekarang saya menyebutkan berulang sekarang saya bilang siapa yang lebih mulia saya itu atau nabimu saya kamu sebutkan siapa yang lebih mulia saya atau nabimu saya menyebutkan berulang silahkan kamu sebutkan saya dengan nabimu rasul teman 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 tidak ada bro kalian bisa kalian bisa lihat dia tidak ada yang bisa ditawarkan yang terbaik dari kepercayanya silahkan tawarkan ke saya bro saya ini bro sudah ingin sekali disunat jadi muslim ikut orang mati yang mati bangkit bangkit saya yang sudah mengikuti Yesus Kristus sosok yang tidak berdosa mengalahkan kematian sekarang dia ada di surga dimana tempat harus 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 berada kenapa selama masih sedih semua silahkan tawarkan disini bro kan kamu kepercayaan kamu kan kepercayaan dakwa silahkan kamu berdakwa disini gimana bro apa keunggulan kepercayaan yang kamu percaya dengan kepercayaan yang sudah saya percaya silahkan silahkan saya tetap menunggu saya rantai apa satu alasan kenapa saya yang sudah Kristen kamu ikut kamu terus terus bertanya bro 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 suma selama kamu belum menjawab akan saya terus tanyakan bro selama kamu belum menjawab ajak ajak teman-teman kamu kesini bro saya mau tanya kalau kamu tidak mampu jawab ajak teman-teman kamu kesini jawab pertanyaan saya silahkan bro silahkan bro silahkan bro kamu kamu tidak sebutkan satu alasan kenapa saya yang sudah Kristen saya sudah mengikuti orang yang ada di surah al-baqara ayat 129 kenapa saya harus jadi muslim ikut Muhammad yang sekarang mati nak bangkit-bangkit silahkan siapa yang bilang harus kenapa apa keunggulannya tawarkan ke saya bro silahkan bro keunggulannya pertama yang terbaik dari kepercayaan silahkan tawarkan saya tidak menunggu mantramu saya menunggu jawabannya silahkan bro saya menunggu jawaban teman-teman saya sudah ingin jadi muslim gimana si ustad kita ini tidak bisa ngomong apa-apa tidak bisa memberikan saya satu alasan kenapa saya harus jadi muslim ikut Muhammad lihat teman-teman dia padahal saya sudah ingin sekali disunat jadi muslim ikut Muhammad taat solat lima waktu jadi muslim yang kafah silahkan sebutkan ustaz kenapa saya saya yang sudah menjadi Kristen ikut orang yang mengalahkan kematian sekarang ada di surga kenapa saya harus jadi muslim ikut Muhammad yang mati nak bangkit sampai sekarang jadi tanah bro coba sebutkan bro satu alasan saja saya tidak butuh mantra bro kalau cuma modal mantra masuk sini bro memalukan mantra masa yang menyempurnakan punya alasan apa sebenarnya yang kamu sempurnakan itu bro coba kamu sebutkan saya tidak butuh mantra bro saya tidak butuh ilah negeri yang tidak pernah nyata kepada semua pengikutnya nah kalau kamu tidak bisa jawab satu saya jawab lagi saya tambah satu pertanyaan saya coba kamu sebutkan coba kamu sebutkan bahwa ala negeri meka itu ada siapa yang pernah didatangi ala negeri meka sejak ajaran kamu itu didirikan di Arab silahkan kamu sebutkan salah satu orang siapa yang pernah didatangi siapa yang pernah didatangi ila negeri kamu selama ajaranmu didirikan selama 14 abad bro Tuhan Allah Israel itu menyatakan diri kepada banyak orang itu nyata mujizat kuasanya nyata bro coba kamu sebutkan ila negeri kamu itu selama didirikan ajaran ini siapa satu orang sepanjang sejarah ajaran mu ini pernah ditemui oleh ala negeri kamu bro sudah dua jawaban ini saya tunggu bro tadi saya bilang alasan untuk jadi muslim coba kamu sebutkan sekarang saya tanya siapa yang pernah ditemui oleh ila negeri kamu bro kalau memang dia ada coba kamu sebutkan bro kamu harus jawab pertanyaan saya gimana kamu pendakwa tidak bisa menjawab pertanyaan saya kosong melompong kalau tidak bisa menjawab pertanyaan saya 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 sudah mau jadi muslim ikut Muhammad cuman saya bilang ke dia coba tunjukkan saya ini sudah mengikuti orang yang ada di surga yang telah mengalahkan kematian yang menyediakan surga bagi kita dengan pasti tanpa teraguan kenapa saya yang sudah Kristen ini harus jadi muslim ikut Muhammad yang mati nak bangkit bangkit bro sederhana sekali jawabannya bro kamu tinggal bilang ke saya kenapa alasannya satu alasan saja bro yang saya minta saya tidak butuh banyak alasan bro silahkan kamu sebutkan bro teman teman kita yang sudah Kristen kita sudah mengikuti Yesus Kristus yang mengalahkan kematian yang memastikan keselamatan kita dia seteng mengalahkan kematian dan ada di surga alasan apa kenapa kita harus jadi muslim ikut Muhammad yang mati jadi tanah ustaz sumah kenapa kamu nak menjawab tanya saya ustaz sumah saya cuma butuh satu jawaban kamu datang disini untuk mempermalukan dirimu ustaz kalau hanya untuk mempermalukan dirimu disini bro itu kamu tidak hanya membawa ajaran diri kamu tapi ajaran kamu yang kamu bawa sekarang saya minta ajaran apa yang bisa kamu tawarkan kepada saya yang sudah sangat percaya kepada Yesus Kristus sosok yang mengalahkan kematian dan sekarang berada di surga dan menyediakan surga bagi kita kenapa saya harus jadi muslim ikut Muhammad bro jawabannya sebenarnya mudah sama penyempurnamu yang klaim-klaim penyempurna itu bro coba kamu jawab sudah bisa meminta satu alasan banyak banyak jawabannya jangan mantra saya nak butuh mantra karena saya nak butuh mantra dan ucian omong kosong silakan 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 oke silakan duduk cantik disitu pertama kenapa kenapa manu jombi ayo bang jombi kuk 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 bunoni bunona bisa aja jadi gini yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah mengatakan bahwa tidak ada agama yang diridai di luar daripada agama islam oke itu satu nah itu kelaimu bro kamu kan tanya saya kamu tanya saya kan alasan alasan tidak tepat untuk menjawab pertanyaan saya kenapa saya dengar baik-baik pertanyaan saya kenapa saya yang sudah Kristen sangat percaya Yesus Kristus yang mengalahkan kematian sekarang berada di surga menyediakan surga bagi kita dengan pasti dia sudah berjanji aku akan memberikan hidup yang kekal itu sudah pasti bukan lagi mudah-mudahan janji kekalnya kepada siapa janji kekalnya kepada siapa nunjukkan kepada semua pengikutnya sekarang kamu sebutkan kenapa saya harus jadi muslim hidup yang mati orang muslim hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu satu dan mengenal aku yang kau itu baru muslim sekarang saya tambahkan satu lagi ada saya saya ikuti sosok yang saya ikuti akan datang di akhir zaman untuk menghakimi nabimu bro jadi untuk apa lagi saya yang sudah Kristen jadi muslim ikut Muhammad orang berdosa yang tidak bangkit bangkit kamu tinggal sebutkan satu alasan saja bro tidak perlu banyak alasannya saya sudah mau jadi muslim hari ini bro saya mau bersyahadat hari ini tapi kamu harus sebutkan satu alasan saya cuma minta satu saya tidak minta banyak saya cuma minta satu bro silahkan kamu sebutkan apa yang bisa melebihi dari penyempurnamu itu apa yang bisa melebihi daripada kekristianan yang saya percayai kepada sosok Yesus Kristus yang mengalahkan kematian sekarang dia sudah ada di surga menyediakan surga bagi kita dengan pasti dan akan datang di akhir zaman akimi nabimu sebutkan satu alasan kenapa saya harus jadi muslim ikut muhammad enggak harus enggak harus enggak ada agama dakwah enggak punya alasan untuk saya kita ikut ini agama apa katanya kelai penyempurna penyempurnanya dimana tidak ada alasan untuk bisa saya ikuti ajaranmu kamu tidak mampu memberikan jawaban bagaimana ini orang ini ternyata ternyata kepercayaan yang tidak bisa menyempurnakan apapun ngaku-ngaku penyempurna silahkan kamu tawarkan ke saya jam ini saya mau syahadat jadi muslim ikut muhammad silahkan sunat saya mana ada orang masuk islam bukan tidak perlu memang tidak ada jawaban ngaku saja bro kamu bawa di sini argumentasi sini ketika saya sudah mau jadi muslim kamu tidak bisa memberikan satu alasan kenapa saya harus jadi muslim ikut muhammad oke sudah saya boleh bicara oke jadi kenapa harus menjadi muslim karena dengan menjadi muslim kita akan menghargai Yesus Yesus adalah orang suci terkemuka di dunia dan di akhirat tapi kalau menjadi Kristen kalau menjadi Kristen kalau menjadi Kristen kita akan mengaminkan Yesus adalah orang terkutuk yang mati di atas yang salib yang secara mati secara terkutuk oke itu jawabannya itu jelas jadi jawabannya kenapa saya kenapa harus menjadi muslim karena menjadi muslim Yesus kami menawarkan saya agama dimuliakan dimuliakan tidak dihilangkan tidak dihilangkan tidak di misi tetap tidak dihujat tidak dikatakan mati terkutuk tidak dijadikan sebagai tumbal oke itu sudah ku jawab mengikuti sosok Yesus Kristus yang mengalahkan kemampuan di surga dan akan turun menghakimi nabimu sebutkan saya satu alasan kenapa saya harus jadi muslim kenapa saya harus menjadi muslim karena dengan menjadi muslim kita akan menjadikan Yesus itu sebagai manusia suci oh Isa bukan Yesus Yesus itu cuma tokoh fiktif pernah ada dia bro sekarang saya sudah jawab saya sudah jawab kenapa saya harus menjadi kristen sekarang kenapa saya harus menjadi kristen saya minta sama kamu alasan satu alasan saja kenapa saya harus menjadi kristen apa jawabannya mana jaminan keselamatan dari Yesus kepada kristen sekarang berada di surga dia naik ke surga memberikan surga dengan pasti kepada kita ayo kenapa saya harus menjadi penyembah Yesus mana jawabannya mana jaminan keselamatan kepada orang-orang kristen dari Yesus mana bisa orang-orang suci bisa orang-orang suci membangkitkan orang-orang oke silahkan siapa di antara kalian yang bisa menjawab Muhammad keracunan kenapa orang apa kalau ada jaminan keselamatan kepada kristen orang-orang apa kalau Muhammad keracunan nama kena sihir itu yang gue tanya kalau Isa kan orang suci Yesus orang suci sekarang Muhammad kena sihir sama teman-teman sebentar 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 Pak Toro sebentar ya Pak Toro mana jawabannya kamu kamu turun dulu Pak Pak Jumbo kamu turun dulu kenapa panas kamu turun dulu kamu turun dulu mana jawabannya kenapa saya harus menjadi kristen kamu penghujat kamu iblis kamu penghujat yang saya hujat mana Bu hujatan saya mana hujatan saya mana buktikan panas saya heran kenapa dibiarkan di room kristen Bu Esther saya dikeroyok dengan hujatan-hujatan teman-teman kalian disini kamu gak lihat matamu buta matamu buta telinga Allahmu tidak mengenal Yesus ya Allahmu tidak mengenal Yesus dari mana Allahmu mengenal Yesus Allahmu tidak bisa menjelaskan Isa itu lahir di tempat Yesus lahir mana buktinya tidak ada saya heran orang-orang kristen membiarkan penghujat berjam-jam bermenit-menit di roomnya orang kristen menghujat saya itu saya tidak saya tidak mengerti apa yang dicari apa yang dicari ada gunanya gak dari omongan dia tadi ada gak materi yang dia ucapkan gak ada teman-teman kita orang kristen membiarkan penghujat seperti itu ada di room kita kita harus berlomba suara supaya hujatannya dia gak kedengeran buat apa apa yang kita cari sudah sis dia gak bisa menjawab pertanyaan saya sis sudah pasti dia juga bisa menjawab saya sudah tawarkan ke dia sis sis saya sudah tawarkan ke dia sis dan semua orang menonton sudah tahu memang gak ada yang bisa ditawarkan dari ajaran terima kasih Terima kasih.